Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan membacakan buku cerita berjudul Asiknya Menjadi Astronot. Astronot, anak-anak tahu tidak? Astronot adalah orang yang naik roket menuju bulan. Nah, pesawatnya seperti ini. Ini ada roketnya dan ada pesawat luar angkasa. Namanya pesawat ular alik. Ini namanya Kak Alva. Kak Alva punya cita-cita menjadi astronot. Jadi dia belajar yang rajin. Sehingga ketika tes, dia bisa ikut. Hasilnya baik dan dia harus dicek kesehatannya. Nah, Kak Alva ternyata lolos jadi astronot. Dia senang sekali. Ayahnya juga senang. Nah, ternyata untuk menjadi astronot harus belajar apa ya? Harus belajar tentang matahari. Tentang planet-planet. Nah, harus berlatih bagaimana cara mengendalai pesawat ulang alik. Juga harus berlatih. Ini latihan, ini alat namanya alat antigravitasi. Karena kalau di luar angkasa, kita melayang. Nah, ini latihannya. Seragamnya, warnanya apa nih anak-anak? Orange. Nah, kalau sudah siap, maka para astronot akan diberangkatkan menuju bulan. Nah, seragamnya. Kalau sudah siap, warnanya apa? Warnanya putih. Membawa seragam khusus dan perlengkapan. Siap, naik. Roket. Nah, ini ketika roket diluncurkan. Kita hitung mundur. Tiga, dua, satu. Menuncur. Nah, di luar angkasa, itu rasanya melayang. Tidak bisa berjalan seperti di bumi. Nah, akhirnya para astronot mendarat di bulan. Di bulan, apa yang mendekat kerjakan ya? Oh, di bulan mereka ternyata mengambil bebatuan untuk diteliti. Oh, bendera mana ini anak-anak? Merah dan putih. Bendera Indonesia. Nah, demikianlah tugas atau pekerjaan seorang astronot. Bagaimana? Anak-anak suka tidak? Coba, cita-cita anak-anak apa? Coba, jawab pertanyaan Bapak ya. Cita-cita anak-anak apa? Demikian anak-anak. Selamat belajar dan berbayang di rumah. Selamat sehat dan bingkira. Dadah.